Selamat malam Pak, saya atas nama Marcila Wilfikta Crisilon dari kelas A semester 3 dengan NIM 19.03.03.0019 Di sini saya akan mempresentasikan UTS Teori Sosiologi Modern dengan materi Paradigma Sosial Paradigma Sosial, satu teori-teori yang melingkubi paradigma sosial dan alip pencetusnya teori tersebut Yang pertama Karl Marx, teori perjuangan kelas Konsep berpikirnya berangkat dari konsep pemikiran revolusi Revolusi merupakan suatu hal yang harus terjadi sebagai akibat dari kondisi masyarakat itu sendiri Hal inilah yang pada akhirnya disebut dengan revolusi struktural Yang berusaha membongkar ideologi dengan mengatakan bahwa sistem sosial dapat iubah Paradigma fakta sosial secara realistis masyarakat dan strukturnya saling terkait Pemikiran ini memberi bacaan dan pandangan kritis masyarakat Yang tidak berdaya menghadapi kemapanan kekuasaan negara yang menindas kemanusiaan Yang kedua, B. Teori Materialis Dialektika Merupakan ajaran Karl Marx yang menyangkut hal ihwal alam semesta secara umum Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada latab materi dialektika Jika teori ini diterapkan pada masyarakat, hal ini didasarkan kenyataan Bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial Kelas-kelas itu bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan mengadakan pembagian kerja Prinsip dasar teori ini bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial Melainkan sebaliknya keadaan sosial yang menentukan kesadaran manusia C. Teori Nilai dan Nilai lebih teori ini terdiri dari empat sub-teori Yang pertama, teori tentang nilai pekerjaan menyangkut bagaimana nilai ekonomi sebuah komunitas dapat ditentukan secara objektif Nilai ini ditentukan oleh nilai pakaian dan nilai tukar Teori tentang nilai tenaga kerja merupakan upaya dalam arti buruh, pendapat upaya yang menisi nilai dengan Apa kebutuhan buruh untuk memulihkan kembali tenaga dan kebutuhan keluarganya Teori tentang nilai lebih adalah divariensi antara nilai yang diproduksi selama satu hari Oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaga setelah bekerja Teori tentang laba merupakan satu-satunya sumber laba yang dimiliki oleh kapitalis yang sangat ditentukan Boleh besar kecil dan nilai lebih D. Emil Durkin Konteks sosial dan politik yang melatar belakangi teori adalah adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat Durkin melihat bahwa masyarakat tidak kelas selalu pembagian dan juga tidak drastis dalam perkembangannya Dari sini Durkin melihat bahwa pecah dan berkembangnya kesatuan-kesatuan sosial berlupakan akibat langsung Dari berkembangnya pembagian kerja sosial dalam masyarakat Oleh karena itu, sebagaimana diceritakan di bagian awal bukunya Ia risau dengan banyaknya fenomena bunuh diri Sementara opin yang ada dalam masyarakat pada saat itu Berkeyakinan bahwa bunuh diri itu adalah akibat penyakit kejiwaan Durkin adalah realitas sosial yang mendasari teori Durkin adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat Bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor kesenangan dan masyarakat terbentuk Akibat adanya kontak sosial Tetapi sebaliknya Durkin mengatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontak sosial Melainkan adanya faktor yang lebih penting Yaitu adanya unsur-unsur yang mengatur tulisannya kontrak C. Talot Marsons Kontak sosial dan politik yang melatar di belakang itu Sebagai mana diketahui bahwa setiap teori tidak muncul begitu saja akan terlalu terkait dengan sosial dan zaman yang berkembang Realitas sosial yang mendasari teori Mendasari teori Parsons Yaitu realitas sosial yang didasari pada hasil pemikiran beberapa alih Dapat disebutkan diantaranya yakni pemikiran historis dan teoritis suksual fungsional D. Robert King Merton Konteks sosial dan politik yang melatar di belakang teori konteks sosial yang terjadi pada abad ke-17 Di Inggris yaitu adanya berbagai perilaku menyimpang Dua teori struktural Pandangan Robert K. Merton tentang fungsionalisme Dengan mengacu pada pemikiran Max Weber, William E. Thomas, dan Emil Durkheim Merton berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional Ketiga postulat itu sebagai berikut Pertama, kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan Dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat kelas selarasan Atau konsistensi internal yang memadai perspektif teori struktural fungsional Tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur Kedua, postulat fungsionalis universal Postulat ini menganggap bahwa seluruh tugas dan kebenaran yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif Ketiga postulat indis-based stability Bahwa dalam setiap tipe peradaban setiap kebiasaan ide objek material dan kepercayaan Memenuhi beberapa fungsi penting memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan Pandangan talcot Talcot parsen tentang fungsionalisme Di dalam menyajikan perkembangan intelektual parsen membuat kerangka tiga tahap Terdiri dari tahap perkembangan atas teori voluntaristik dari tindakan sosial Tewir konflik menurut para ahli yang pertama Karl Marx Dasar teori konflik Berikut merupakan gambaran Sebagaimana dari pokok-pokok pikiran Marx Weber tentang masyarakat khususnya Yang menyangkut konflik sebagai suatu realitas kehidupan sosial Weber menempatkan konflik dalam proses sentral Pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia Orang memang dapat mengubah sarannya objeknya arah dasar ataupun pendungkuknya Akan tetapi orang tidak dapat mengubah konflik itu sendiri Terdiri konflik perspektif Bahwa inginkan teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma faktor sosial Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi Teori ini mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marx-Simon dan Simian Interaksi simbolik dan perspektif sejarah Simbolik merupakan salah satu perspektif teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi Yang dipelopori dan dikembangkan oleh Marx Weber sebagai teori yang baru muncul setelah teori aksi Maka pendekatan yang digunakan juga mengikuti pendekatan Weber yang digunakan dalam teori aksi Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial Yang saling memberi atau mendukar objek-objek yang mengandung nilai antara individu Berdasarkan tatanan sosial tertentu Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata Melainkan hal-hal yang tidak nyata Ide tentang pertukaran itu juga menyangkut perasaan sakit, beban, hidup, harapan, pencapaian sesuatu Dan pernyataan-pernyataan antara individu Dengan demikian ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif Teori Darmaturgi Teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama Dengan interaksi sosial yang sama Teori Darmaturgi muncul sebagai reaksi atas dasar konflik sosial dan rasial dalam masyarakat Baik, itu saja hasil dari presentasi UTS Teori Sosiologi Modern saya Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf Terima kasih, selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, selamat menikmati Terima kasih, selamat menikmati